Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Terima kasih banget buat kalian semua para subscriber dan yang sudah beli gitar di toko saya, yang sudah nonton video review di channel saya, kemudian menghubungi ataupun langsung lanjut lewat Shopee, Tokopedia, ataupun lewat TikTok Shop. Oh ya, buat kalian yang pengen beli gitar, kalian bisa langsung cek. Di bawah video ini ada description video. Di situ kalian bisa pilih mau beli gitar lewat toko online saya. Ada di TikTok Shop, ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan juga ada di Bukalapak. Untuk kamu yang pengen lihat pengiriman-pengiriman kita setiap hari, kamu bisa langsung follow Instagram kami di BBB Guitars Indonesia. Atau yang nggak punya aplikasinya dan tetap pengen order gitar atau pengen tanya-tanya, kamu bisa langsung WhatsApp kami di deskripsi video di bawah, itu ada nomor WhatsAppnya. Kamu bisa langsung hubungi, kamu pengen beli gitar via WhatsApp juga bisa. Di toko ini juga menjual spare part, aksesoris, senar, dan segala macam lah yang dibutuhkan dari sebuah gitar. Nah, di video ini saya kedatangan gitar baru nih, di BBB Guitars, kedatangan gitar baru. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini saya selalu nge-review gitar tanpa diskriminasi. Jadi saya nggak peduli kamu pakai gitar original atau bukan gitar original. Selama kamu punya uang sendiri, nggak menyusahkan orang lain, belilah gitar yang memang sesuai dengan budgetmu. Belilah gitar yang sesuai seleramu dan sesuai isi kantongmu. Bukan dengerin katanya orang, katanya orang, katanya orang. Seperti itu. Jadi, kalau kamu pengen beli gitar, belilah yang memang kamu sukai dan yang sesuai dengan isi kantongmu. Makanya di channel ini, saya nge-review semua gitar yang memang saya jual. Dari mulai harga Rp 400.000, Rp 500.000, gitar-gitar Ori harga Rp 600.000, harga Rp 700.000, harga Rp 1.000.000, ada semua. Bahkan gitar-gitar kayak APX Rp 600.000, yang original juga ada saya jual. Dan sudah saya review, kamu bisa cek sendiri di channel saya ini. Ini adalah gitar yang baru masuk hari ini, kebetulan ini cantik banget, makanya saya review harganya ini cuma di Rp 500.000, untuk saat ini harganya di Rp 500.000, untuk akustik only akustik elektriknya di Rp 600.000. Ini ada dua warna sebenarnya, warna natural glossy, ini udah biasa banget lah ya, warna-warna ini tuh udah biasa banget di gitar-gitar. Seperti ini, dia ada warna natural glossy, tapi saya itu cukup tertarik dengan warna dark brown-nya ini. Nih, seperti ini nih. Kamu bisa lihat nih. Nih, ini cantik banget, pake banget banget. Eksotik banget gitu dengan harga Rp 500.000, gitarnya kayak gini. Nih, seperti ini nih. Ini keren banget, kalau menurut saya ya. Worth it banget dengan harga Rp 500.000, kamu bisa dapetin bentuk gitar seperti ini. Nanti untuk spesifikasi dan juga suara, kita bahas selanjutnya ya. Ini kita lihat bentuknya dulu aja, dinikmati aja bentuknya dulu. Nih, seperti ini nih. Oke ya, oke. Dari top body gitar ini, top body gitar ini, side dan back-nya itu menggunakan kayu meranti, jadi body-nya ini full meranti. Ya, wajar banget, di gitar harga Rp 500.000-an, pake meranti. Kalau gitar Rp 600.000-an, sudah ada yang pake spruce, top-nya pake spruce. Back side-nya tetap pake meranti. Seperti ini nih. Nah, untuk fretboard-nya itu menggunakan rosewood, bridge-nya juga menggunakan rosewood, neck-nya mahogany, headstock-nya juga mahogany, seperti ini. Fret baja, dryernya seperti ini, tuning mesinnya seperti ini. Overall, keseluruhan gitar ini cukup cakep banget. Worth it banget, harga Rp 500.000-an seperti ini. Keren banget. Ini side-nya, ini back-nya. Jadi, sebelum kamu beli gitar, ya kenapa juga saya berterima kasih buat semua pelanggan-pelanggan saya. Karena semua pelanggan-pelanggan saya itu beli gitar itu udah nggak ada lagi nanya ini itu. Cuma tinggal nanya stoknya aja ke saya. Bisa via Shopee, Tokopedia gitu kan. Kadang, bang ini stoknya ada nggak? Saya udah nonton reviewnya di Youtube Abang gitu. Karena apa yang saya review ya, itu keadaan sebenarnya nggak ada yang dipercantik, diperhalus, juga nggak ada yang dimanis-manisin gitu. Istilahnya terlalu digoreng lah, nggak ada. Jadi, nggak ada yang terlalu digoreng, semuanya benar-benar pure. Apa yang kamu lihat di video ini, ya itu dia barangnya. Nih. Jadi cukup cakep ya. Kita cobain suaranya aja. Karena untuk spesifikasi bodi, ya yang namanya gitar Rp 500.000 itu semuanya sama menggunakan bodi full meranti. Terus juga backside-nya meranti, neck-nya mahogani, fret-nya bajang. Saya kenapa berani nge-review semua gitar yang saya jual? Karena kalau saya rasa worth it untuk dibeli dengan harga segitu, saya akan review. Kayak gitu. Jadi, biar kalian tuh nggak kayak beli kucing dalam karung, beli tapi nggak tahu suaranya, nggak tahu aslinya kayak apa. Nah, kalau saya review seperti ini, kalian bisa lihat sendiri kualitasnya kayak apa. Gitu. 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 Nah, seperti itu suaranya. Bagaimana menurut kalian sendiri? Cukup worth it nggak menurut kalian dengan harga 500 ribu? Finishingnya seperti ini. Suaranya seperti yang tadi. Oke, thank you banget buat kalian semua. Itu dia review singkatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you banget. Jangan lupa subscribe. Bye bye.